Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yusef Sablon Kita sudah memasuki bulan Desember Yang biasanya kita-kita tukang Sablon Mendapat orderan untuk menyablon kalender Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan Cara kita menyablon kalender Yang kita dapatkan pada bulan-bulan seperti ini Nah pertama-tama teman-teman, kita akan siapkan screen kita Ini kebetulan hanya satu warna Maka kita siapkan filmnya dengan satu warna Kita pasang screennya, kemudian kita bersihkan pinggir-pinggirnya Kemudian kita nanti akan lakban supaya tintanya tidak bocor ke samping-samping Nah teman-teman, setelah kita bersihkan Maka kita akan tuangkan tinta ke screen itu Dan kita nanti akan sablonkan atau kita akan gesutkan ke atas meja sablon Karena meja sablon kita atau pada umumnya itu ada kacanya Kita akan sablonkan dulu di atas kacanya Untuk kita nanti mendapatkan gambaran atau posisi di mana Gambar itu akan kita sablonkan Nah ini tujuannya kita sablon di kaca Supaya kita bisa dengan tepat menempatkan gambar itu Pada posisi benda yang akan kita sablon Nah kita tunggu kering dulu teman-teman Kita tunggu beberapa saat dulu supaya tintanya kering Dan kita bersihkan bunga screennya Supaya tidak buntu Atau Sisa-sisa tinta yang menempel di bawah Tidak mengotori Kertas kalender yang akan kita sablon nantinya Setelah kita sablon di atas kaca Nah teman-teman kita bisa lihat Ini kita paskan dulu Kira-kira gambar itu letaknya di mana Dari kiri kanan berapa senti Dari atas berapa senti Nah kalau sudah pas seperti ini Baru kita pasangi stopper namanya Stopper ini bisa teman-teman menggunakan stiker Seperti yang saya gunakan ini Atau bisa dengan kertas karton Atau dengan apapun lah dengan lakban Yang fungsinya untuk menjaga ketepatan letak Dari ujung-ujung kertas yang akan kita sablon ini Nah ini kita beri stopper yang sebelah kanan Dan juga nanti yang di atasnya Nah yang sebelah ujung atas sana juga kita beri stopper Karena nanti ketika kita mengambil atau memasukkan kertas Supaya tidak terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan Jadi nanti pas mentok di stopper itu Kertas itu akan tepat pada posisi yang kita sudah tetapkan Nah itulah teman-teman perlunya kita memakai stopper Supaya gambar itu tidak beda-beda antara kertas yang satu dengan kertas yang lain Jadi seluruhnya nanti akan letaknya sama Kemudian kita tes sprint dulu Kalau sudah bagus Nah kita akan melanjutkan Kita teruskan Menyablon sampai seluruh Kertas keler itu tersablon Nah teman-teman disini saya menggunakan tinta duta screen Nah tinta duta screen ini ternyata juga bisa kita pakai untuk menyablon kertas Kemudian pengencer atau minyak yang kita pakai sama Yaitu kita tetap menggunakan M4 Memang di katalognya atau di brosurnya itu Duta screen bisa dipakai untuk kertas Bisa dipakai untuk plastik Bahkan juga bisa dipakai untuk gelas Tapi untuk gelas kita belum mencoba teman-teman Ya nanti mungkin lain waktu akan saya perlihatkan Kebenarannya bisa tidak kita sabonkan di media gelas Nah ini teman-teman kita bisa menyablon satu lembar-satu lembar Atau juga bisa kita tumpuk beberapa lembar sekaligus Ini terserah kita saja mana yang paling enak atau paling nyaman bagi kita Yang penting sabonan tetap rapi Tidak meleset Dan hasilnya memuaskan Nah ini perlu dua orang teman-teman ya Di sini kami memerjakan berdua Jadi yang satu sebagai penyablon atau tukang kesutnya Kemudian di satu lagi atau yang di depan sini Yang menata dan menempatkan kertas di bawah screen untuk disablon Setelah disablon kita ambil kita tarik Kemudian kita letakkan di tempat yang kita sudah siapkan Supaya kertas itu yang sudah kita sablon nanti cepat kering Dan ketika kita menyusun ya teman-teman Jangan sampai kita menumpuk atau jangan sampai tertumpuk Karena itu akan lengket dengan kertas yang diatasnya Kita pastikan dulu kalau memang sudah kering baru kita bisa tumpuk diatasnya Nah teman-teman inilah prosesnya bisa kita perhatikan Mungkin teman-teman juga sama di tempat teman-teman ya Cara sablon kalender seperti ini Nah inilah teman-teman hasil akhir yang sudah kita sablon Demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih